Halo guys, di video kali ini kita akan membuat animasi 3D dari gambar-gambar Disney yang dibuat dengan AI Banyaknya konten kreator yang membagikan gambar AI Disney bisa kita manfaatkan dan kita daur ulang kembali gambar-gambar tersebut menjadi sebuah video animasi yang tentunya bisa menarik untuk yang menonton di short atau video kita di Youtube mari kita realisasikan ide tersebut pertama kita klik tanda bagikan ini, kemudian kita salin kita masuk ke Google selanjutnya kita cari SS TikTok ya karena kan kita mengambilnya ini dari TikTok, kebetulan kita nemunya di TikTok kemudian kita tempel dan salin di sini kemudian kita klik download selanjutnya kita tinggal tunggu sedang proses nanti kita akan mengambil gambar tersebut melalui web ini ya, kita download setelah muncul seperti ini, kita download ya teman-teman jadi kalian bisa mengambil gambar ini dari manapun gak harus dari TikTok, kalian bisa mencari di platform main atau menemukan di platform main juga bisa ya nah selanjutnya kita masuk ke gallery video, kita ambil ini karena kita butuh gambar, jadi kita screenshot aja ya setelah kita screenshot gambar-gambar yang kita butuhkan selanjutnya mari sama-sama kita masuk ke photo room ya nanti di photo room ini kita akan menghapus background dari gambar-gambar tersebut yang kita butuhkan aja nih jadi kita hapus-hapusin aja tuh yang kita butuhkan gambar-gambarnya ya background ya seperti ini caranya ya teman-teman kita ambil yang transparan aja nih tanpa background kita hapus semua background dari gambar yang kita butuhkan ya nah itu kan tadi ada beberapa gambar jadi semuanya kita hapus nah seperti ini ya kita ambil, kita simpan dan terus kita lakukan seperti ini ambil lagi gambar yang lainnya kita hapus lagi backgroundnya terus kita simpan ya semuanya sampai semuanya yang kita butuhkan gambar-gambarnya itu sudah terhapus backgroundnya setelah semuanya sudah kita hapus backgroundnya selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi CapCut nah di aplikasi CapCut ini teman-teman kita akan membuat gambar-gambar tadi menjadi bergerak ya menjadi animasi 3D yang bergerak kita klik proyek baru kemudian masuk ke galeri di galeri ini kita ambil foto nah kita ambil foto backgroundnya nah backgroundnya ini yang kerobak mie selanjutnya sama-sama kita ubah rasionya rasionya menjadi tiktok ya gambar panjang seperti ini ke atas kita atur, kita sesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan kita selanjutnya kita masukkan foto atau gambar yang sudah dihapus backgroundnya tadi nah kita masukkan gambar yang berbeda-beda ya teman-teman kita masukkan dulu satu gambar seperti ini kita sesuaikan, kita atur dimana letaknya dan tempatnya oke, selanjutnya kita masukkan lagi gambar yang lain yang berbeda seperti ini kita atur dimana letaknya tempatnya, kita sesuaikan nah jadi seperti ini ya nanti dia tuh bergerak berubah gambar gitu tuh satu, dua, satu, dua nah selanjutnya kita masukkan lagi gambar yang lain kita sesuaikan lagi nah seperti ini misalnya kita atur panjangnya oke, kita masukkan lagi yang lainnya yang ini kita sesuaikan juga kita atur lagi panjangnya cukup pendek-pendek aja teman-teman karena kalau lama-lama itu nanti nggak jadi seperti animasi jadinya nggak bergerak gitu jadi seperti ini ya oke, sudah selesai selanjutnya kita mengekspor selanjutnya kita buat lagi video yang lain dan kita gabung dari kedua video yang kita buat tadi dan inilah hasilnya selamat menikmati